Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, yaitu Penetapan Pimpinan DPR RI. Berdasarkan ketentuan pasal 427D ayat 1, Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai berikut. Pasal 427D 1. Susunan dan mekanisme Penetapan Pimpinan DPR, masa keanggotaan DPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pimpinan DPR terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. B. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. C. Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. D. Dalam hal terdapat satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C ditentukan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak di dalam pemilihan umum. E. Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak ke-3, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C ditentukan berdasarkan pesebaran perolehan suara. sesuai dengan hasil rapat konsultasi pimpinan sementara DPR dan perwakilan partai politik tanggal 1 Oktober 2024 bahwa pimpinan DPR adalah Satu, Saudari Dr. Honoris Causa Puan Maharani Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPR RI sebagai Ketua DPR RI Dua, Saudara Dr. Insinyur Haji Ajis Kadir emberata Dari fraksi Partai Gulkarni sebagai Wakil Ketua DPR RI Dua, Saudara Dr. Insinyur Haji Submedasku Ahmad Dari Fraksi Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua DPR RI. Empat, Saudara Saan Mustopah dari Fraksi Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua DPR RI. Lima, Saudara Dr. Haji Cucun Ahmad Samsurija S.A.G.MAP dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua DPR RI. Apakah dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPR RI masa keanggotaan 2029? Saya minta pendapatnya, setuju? Sedang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara ketiga Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, yaitu pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agur. Dilanjutkan dengan penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara kepada pimpinan terpilih disertai palu dan buku memori. Sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agur. Untuk melaksanakan pengucapan sumpah janji ketua dan wakil-wakil ketua DPR RI, kami mempersilahkan Ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Kepada Sekretaris Jenderal, kami mempersilahkan untuk menyelenggarakan upacara pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Persiapan pengamilan sumpah ketua dan para wakil ketua DPR RI terpilih. Jelajahi Cara Baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!